PEMBICARA 1 Hai teman-teman PDKT Ketemu lagi dengan saya Maren Ronevika Saya Nina Dia Di PDKT Podcast Desa Kepengen Tau Aduh Nina Udah tahun baru aja ya Mbak Udah tahun baru lewat sebulan Udah menginjak bulan Februari Menginjak bulan Februari tahun 2024 Ini Februari ini bertempatan sama BPS melakukan stakernas Survei Angkatan Kerja Nasional Betul Agak rengdega nih ngeliat ke sebelah kiri Nah Apa Maren Nah survei ini nanti tau gak outputnya apa? Apa Antun Nina? Outputnya itu nanti ada rincian Berapa orang pekerja secara nasional Terus tenaga kerja jumlahnya berapa Pengangguran juga masuk di dalam situ ya Oh jadi komplit disitu Iya Bahasan yang menarik Kementerian Desa tuh nanti Maksudnya Dimana? Bantunya dimana gitu Terkait itu Jadi cara Kementerian Desa menanggapi hasil dari survei tersebut Itu seperti apa gitu ya Jadi perannya Kemendes itu seperti apa di sakernas ini Menarik kayaknya dikaitinnya sama desa pasti Bisa Cuman Kita harus berbicara pada siapa Nina? Hari ini Seperti biasa Seperti biasa Narsum yang selalu bersemangat dan baik hati Langsung saja kita panggilkan Bapak Ivanovic Agusta Kepala Badan Pengembangan dan Informasi Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Tengok tangan lagi yang banyak Terima kasih Awal tahun Bapak 10.000 ya Lebih dikit Pak 10.001 Oh iya Apa kabar Bapak? Ya baik Alhamdulillah Alhamdulillah Tahun 2024 nyiapain Ya baju baru Iya Oh iya baju baru Warnanya navy Dan ini warna teknologi Oh gitu Yang punya warna Pak Aban? Ya yang pilih warna Sebetulnya warnanya yang pilih Gus Halim ini Menteri Desa Oh Untuk Gelar TTG Oh iya Betul Gelar TTG kan warna dasarnya begini ya Pak Ya Tuh Ternyata ini adalah filosofinya warna teknologi Ya Oh gitu Baru tahu ya Sama juga Pak Ini sama ya Makanya begini ya BPI ya Oh baru tahu ini sayang Maaf ya Pak Hehehe Oke Tadi kita udah bahas Pak Ada Februari ada Pak Kernas ya Pak Iya Terus kemudian Kementerian Desa ini bisa bantu apa untuk survei itu ya Pak Atau outputnya bagaimana Nah kita mau bahas sebenarnya tentang PKTD ya Mbak ya Iya Kita kan sudah Mungkin sudah pernah dengar PKTD itu apa Cuman Sebenarnya konsepnya Padat karya Tuna Desa itu bagaimana sih Pak? Ya PKTD memang kepanjangannya padat karya Tuna Desa ya Jadi itu padat karya Tapi yang Tunae Dan itu di desa gitu Oh Sebetulnya kalau padat karya itu Memang semula ya Untuk menanggulangi kemiskinan Betul Ya jadi Apa namanya Sengaja dibuat Dan kemarin info dari desa-desa sudah melakukan hal yang serupa itu Supaya Hariannya itu ya Upah hariannya itu Lebih rendah dari Dari tukang kebanyakan Oh jadi itu upahnya langsung Satu hari gitu ya Pak Harian gitu Ya Nah istilah Tunae itu dari Bapak Presiden Jokowi Karena dulu itu Kadang-kadang kalau padat karya itu Upahnya nanti setelah selesai semua Ya Nah ini diminta dibayar Tunae Kalau bisa harian Ya Tapi setidaknya mingguan Oh Kalau padat karyanya aja itu Pak Dan padat karya Tunae Desa itu hal yang berbeda atau sama? Padat karya Ya kita menggunakan padat karya itu Hmm Satu kegiatan Oke Yang Banyak Banyak pekerjanya Oh Ya Banyak pekerjanya artinya ya biar orang Kesempatan kerjanya semakin banyak Oh iya Ya Kalau contoh kegiatannya misalnya apa Pak Padat karya Tunae Desa itu Pak Kalau padat karya Tunae Desa itu Ya tadi menggunakan dana desa Hmm Kemudian Eee Kalau sekarang Sejak yang Pak Menteri yang sekarang ini Pak Apa Pak Gus Halim ini Ditambahkan supaya Eee Tenaga kerjanya itu 50% Minimal Dari nilai kegiatan Oh Jadi kalau nggak padat karya itu Menurut Kementerian PUPR Iya Itu Eee Komponen Upah Iya Sekitar 30% Hmm Ini lebih tinggi Ini lebih tinggi Dibuat lebih tinggi Sampai minimal 50% Jadi misalnya ada sebuah pekerjaan Nilai total semua pekerjaan itu 100 juta Iya Berarti 50% dari 100 juta itu alokasinya untuk upah pekerjaan Oh iya Iya Maksudnya mau Begitu Maksudnya mau Begitu Bukan 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 uangnya tunai Tapi secara cashless pun bisa gitu pak Iya yang penting kan Yang penting langsung dibayar Oh Oke Hari itu atau mingguan Gak nunggu ya Iya Gak nunggu ya Gak nunggu ya Gak nunggu ya Oh gitu Nah itu padat karya Jadi Dulu konsepnya itu memang infrastruktur Jadi kalau Apa namanya Pemeliharaan jalan Supaya tidak banyak rumput Kalau jalannya masih tanah gitu ya Iya Dan itu tidak butuh Karena tenaga kerjanya nilainya 50% Berarti gak butuh keterampilan tinggi Oh Ya sehingga orang miskin pun bisa gitu Kalau saya baca tuh mirip-mirip gotong royang gitu ya pak ya Konsepnya ya pak ya Iya Betul Kerja bakti Iya Emang dulu pernah ada Tapi sempat terjadi Apa namanya Jadi begini Dulu itu pernah Kasus-kasus Tapi kan namanya kasus ya Iya iya Di PNPM Program Mesona Pemberdayaan Masyarakat itu Supaya proposalnya menang Maka swadayanya tinggi Perlu swadaya yang tinggi Hmm Nah waktu itu memang sempat Bentuknya padat karya Iya Kemudian diberi upah Iya Tapi upahnya dikembalikan Oh Itu dinilai sebagai Swadaya Nah yang kayak gitu ya Biasanya kemudian Proposal desanya menang Tapi kalau sekarang Pak Jokowi gak mau begitu Jadi memang dikasih Hmm Gak usah swadaya-swadayaan Karena memang itu tujuannya Untuk Memberikan dana ke masyarakat Iya Makanya efektif itu Untuk mengurangi kemiskinan Itu yang memang terbukti ya Pak ya Pada daya ini Untuk mengurangi kemiskinan Dan pengangguran juga Iya betul-betul Kalau untuk di desa implementasi Konkretnya kayak gimana tuh Pak Kalau di desa Iya Sejauh datanya ada ya Dari 2018 ya Iya Itu rata-rata Padat karya itu Satu kegiatan itu Sampai Sepuluh harian rata-rata Oh Jadi kalau dia Apa namanya Membersihkan misalnya Gudang Ditambah dengan lingkungannya Misalnya gudang Dari bumdes Misalnya gitu ya Atau gudangnya desa Lumbung Lumbung desa itu Iya Itu biasanya sampai sepuluh hari Rata-rata satu hari itu dibayar 100 ribu Jadi kalau sepuluh hari dapat sejuta Iya Iya 30 hari 3 juta Iya Dan jumlahnya Banyak Jumlah orang yang ikut banyak Jadi apalagi pada waktu covid ya Iya Meskipun makin lama makin menurun Mungkin karena sepertinya desa Karena 50% harus upah itu Iya Hanya sebagian kecil Kegiatan yang dipadat karyakan Yang lain nggak sepertinya begitu Iya Di 2020 itu 5 juta Warga desa yang ikut padat karya Oh Di 2020 2021 sudah turun sih tinggal 2 juta Oh iya Awalnya itu ngomong Iya Covid ya pak Iya pada waktu covid ya Berarti indikator Kesejahteraannya meningkat ya pak Kalau padat karyanya sudah mulai turun Tentu orang yang mau ikutan Berarti indikator kesejahteraan mereka Semakin meningkat ya Harusnya meningkat nggak sih pak Iya Iya Mungkin ada batasan harus berapa banyak itu ada nggak pak Atau boleh semuanya boleh ikut gitu Ya waktu itu boleh semuanya Boleh semuanya Pernah ikut pada karya nggak pernah ya Alhamdulillah belum pak Iya Berarti ekonominya tinggi kan Karena kan nggak ikut Aduh di roasting Iya Iya pak Nggak tahu caranya gimana cara ikutnya ya Iya didaftar by name by address By name by address Iya Jadi apa namanya itu Memang dulu banyak kan Dan itu ada gunanya Karena waktu Covid kan juga Ternyata banyak migrasi dari kota ke desa Iya Dan mereka kemudian ikut padat karya Iya Tapi Bukan berarti Apa namanya itu Sementara ya Iya Karena ternyata ada juga yang Gus Halim itu Menteri desa itu Membuat ide Padat karya bukan infrastruktur Tapi ekonomi Iya Itu yang menarik menurut saya sih Waktu yang mencipta padat karya ekonomi produktif itu pak Iya Itu Itu membuat padat karya tidak Tidak hanya insidental Iya Tapi kemudian jadi pekerjaan tetap Oh Jadi pekerjaan tetap Iya Ini contohnya ini Yang di Wonogiri itu ya Karena itu sering dijadikan contoh oleh Gus Halim Jadi kita Relatif paham Iya Dia bikin batik SDGs Iya Honor dari ibu-ibu yang membatik itu Itu diambil dari dana desa padat karya tunai desa Oh Jadi selama Kalau gak salah berapa bulan ya Tiga bulan apa empat bulan itu Iya Itu nilai honornya itu 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 Kan batik kan Apa namanya Bahan sama alatnya kan gak mahal kan Iya Sehingga kalau dia Sekarang itu rata-rata Upahnya itu sekitar 80% Dari kegiatan Dari kegiatan itu Jadi sudah tinggi Tinggi ya Pak Iya Kalau di tahun 2018 Iya Itu rata-rata upahnya baru 23% Oh naiknya jauh ya Tiga kali empat kali lipat Iya Sekarang Sekarang desa sudah relatif paham bahwa padat karya minimal 50% Bahkan sekarang sudah mencapai angka 80% Keren Berarti Itu contoh Contoh implementasi ya Pak Untuk ekonomi Ya setelah Setelah dia diberikan honornya tadi ya Upahnya perbulannya itu Dari nilai Apa namanya Upah di pada karya itu Akhirnya ketika batiknya itu Laris ya Waktu itu belum ada batik SDC desa baru di BUMDES itu ya Kemudian di sini pada Beli gitu Nah akhirnya itu jadi pekerjaan tetap Iya Kalau laporan pendamping itu Pendamping desa ya Iya 110 Keluarga miskin terhentaskan sih Alhamdulillah Jadi waktu itu ya Iya Jadi Tadinya tahun 2020 dapat PLT dana desa Iya 2021 mereka sudah jadi pekerja BUMDES Dan kemudian Apa namanya Keluar Keluar dari Itu Tabel Tabel bantuan BLT Tabel BLT itu ya Mereka keluar Iya Itu Itu sebabnya Pada karya tunai desa itu Bisa menjadi Pekerjaan menetap gitu Iya Kalau dulu kan Konsep Pada karya kan pasti pekerjaan insidentil Iya Tapi dengan adanya Kebijakan Menteri jadi Bisa gitu Kemen BES 2021 Tahun 2020 ya Pak Wih tepat ya Ada contohnya ya Ya Allah Terlihat pinter aku Pak Tadi kan kita tau ya Pak PKTD itu untuk mendorong Keceteraan Kemiskinan Dan juga menambah lapangan pekerjaan Tapi sebenernya Apa sih Pak yang sangat mendorong PKTD ini harus ada? Kenapa harus sekarang ada? Ya sebetulnya kan Waktu itu memang jelas lah Kemiskinan di desa memang Apa namanya Masih relatif ya Relatif tinggi Daripada di kota gitu ya Tapi Sekarang kita mengetahui Baik kemiskinan Maupun pengangguran itu Itu bukan hanya persoalan Lapangan Tapi ini persoalan metode gitu Ya jadi Karena itu waktu itu Sempat itu Sempat itu Diskusi dengan Pak Menteri Beberapa hari gitu Akhirnya Dirumuskan Ada hari-hari desa Ya Misalnya Kalau di kalender Kementerian Desa itu kan Ada yang warnanya hitam Iya Berarti kita masuk kerja itu Betul-betul Pak Ada yang warnanya merah Nah itu hari yang kita senangi Oh iya Kemudian ada yang warnanya hijau Iya Itu biasanya kalau warnanya hijau itu Kita ada kaos khusus Oh iya Oh iya Jadi kan ada Misalnya kalau Januari Yang warnanya hijau tanggal 15 Januari Karena itu hari desa kan Iya Hari lahirnya Undang-Undang Desa itu Biasanya ada kaos baru Undang-Undang Desa Iya Dua Februari Hari Bumdes Iya Harusnya ada kaos Bumdes juga hari Jumat kemarin Iya Iya Dapat kaos yang lain sih Pak Iya Tanggal 2 kemarin Iya Dua pagi apa dua sore Iya Terus Pak Tengah selain tanggal 2 Ada apa lagi Februari Pak Sepanjang Februari itu Itu di keputusan Menteri tentang hari-hari desa itu Iya Itu disebut bulan padat karya tunai desa Oh Selama bulan Februari Oh Jadi Iya Bukan berarti kalendernya hijau semua bukan Iya Tapi itu selama satu bulan Kenapa satu bulan Yang tadi disampaikan Selama Februari ada Sakarnas Survei Angkatan Kerja Nasional Jadi Kita punya prinsip Sebaiknya kalau kita bekerja itu ya Dicatat gitu ya Diperhitungkan ya kan Dan yang diperhitungkan itu yang kita kerjakan gitu Iya betul Karena kalau tadi padat karya tunai desa itu nilainya kan tinggi ya Iya Kalau di 2020 5 juta orang Iya Kalau tahun lalu sekitar 700 sekian ribu orang Itu nilai yang tinggi Iya betul Kenapa nilainya tinggi? Karena pengangguran di desa itu sekitar 2 juta orang Jadi kalau 700 ribu ikut padat karya Ya termasuk tinggi 700 dibagi 2 juta kan Berarti sekitar Berapa itu nilain? 30 persenan lah 30 persen Ya gitu Dan nilainya Itu sekitar 1 triliun Jadi 1 triliun dana desa digunakan untuk padat karya tunai desa Kalau yang tahun 2020 tentu saja lebih banyak ya Iya Sampai 5 triliunan lebih waktu itu Oh Jadi nilai yang tinggi Iya Jumlah orang yang berpartisipasi banyak Iya Sayang kalau tidak diikutkan dihitung oleh BPS Iya Iya Sementara tadi BPS disampaikan menghitungnya itu Februari dan Agustus Makanya di kalender Kementerian Desa itu Februari selama sebulan hari pada karya tunai desa Bulan pada karya tunai desa Di Agustus juga bulan pada karya tunai desa Tujuannya sebetulnya supaya semua pihak sepakat bahwa kita fokus pada karya tunai desa di bulan Februari Februari dan Agustus Jadi Februari itu saat BPS mengambil data itu sudah siap semua ya Pak Iya Jadi ketahuan berapa sih jumlahnya Iya Karena kita ini Banyak yang salah paham ini Karen Dikira Menganggur dan bekerja itu kalau sehari-hari Iya Kalau orang serabutan itu kita masih sebut dia menganggur Iya Iya Pak Nah di BPS serabutan itu tetap disebut bekerja Gitu Jadi misalnya ikut padat karya minggu ini Iya Maka disebut minggu ini bekerja Oh lebih detail ya Pak ya Iya karena dia definisinya Iya definisinya Bekerjanya itu kan melakukan kegiatan Untuk tujuan ekonomi Baik untuk mendapatkan penghasilan sendiri Atau membuat orang lain dapat penghasilan Oh Seperti Baren Iya Pak Bekerja Iya Bukan hanya Baren yang dapat penghasilan kan Iya betul Tapi saya dapat penghasilan juga jadinya Karena hasil kerja Baren Iya 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 Nah kemudian Nah ini titik kuncinya Dihitung BPS seminggu terakhir Minimal sejam Itu kuncinya disitu Jadi kalau melakukan kegiatan Diberi upah Iya Seminggu terakhir Minimal sejam Minimal sejam Iya kan Maka dia dianggap bekerja Dia masuk dalam hitungan bekerja Ya memang ada yang mengkritik sih Kenapa kita Bekerja kok Bekerja kan lazimnya disebut Outcome ya Iya Kenapa oleh BPS dihitungnya kok Output Outcome itu artinya Tidak bisa ditentukan hari ini gitu ya Atau minggu ini Tapi ya Nunggu setahun Atau sampai tiga tahun gitu Tapi ini kan pertanyaannya seminggu yang lalu Karena itu kalau kita padat karya di bulan Februari Akan banyak yang di Yang dinyatakan bahwa Ya Ya Benar Dan itu BPI Ya Itu pernah Di tahun Di masa Covid itu Kita kan menghitung di bulan Agustus ya Ya 2020 waktu itu Kita menghitung jumlah orang yang ikut padat karya Kemudian kita lihat hasilnya Itu pengangguran di desa Yang hitungan Kemendes Dengan hasil surveinya BPS itu Ya 99% sama Wuuuuh Gitu Ya itu Artinya Kalau kita bisa Memusatkan padat karya itu Kita yakin Tingkat pengangguran terbuka di desa Pasti turun Amin Udah pernah kita coba Udah pernah kita coba Penghitungan kita Bedanya Gak sampai 1% Dengan BPS Keren Keren BPI coba ya 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 Cuman beda S nya di belakang Oh Hahaha I ganti S Iya betul Iya I nya ganti S ya Iya Oh gila Jadi itu Itu sebabnya Di kalender kita itu Ya Februari dan Agustus memang Bulan PT Karya Tuna Desa Iya Itu Yang belum tau ya Februari dan Agustus Adalah hari Eh Bulan Padat Karya Tuna Desa Iya Semoga nanti Teman-teman yang di desa ini Semakin banyak yang terinformasi nih pak Iya kalau kita Bisa datang ke BUMDES BUMDES terdekat mereka Bisa ya pak ya Iya bisa gitu Mereka kalau mau kan Bagusnya sih memang lewat BUMDES ya Iya Sehingga nanti padat karya itu Kemudian menjadi pekerjaan tetap Betul Betul Dan ini Menjawab kritik banyak pihak Iya Waktu dulu gak ada padat karya ya Iya Itu padat karyanya kurang begitu Iya Itu orang mengkritik Gimana sih pemerintah kok gak menyediakan Hmm Cres program padat karya Iya Itu masih selalu ada kritik ya Ya selalu ada kritik Iya Itu ada padat karya dunia desa Tiga Mendes Iya kan Iya Di perhubungan ada padat karya perhubungan Hmm Di PUPR itu Kementerian PU Pekerjaan Umum Itu juga menciptakan infrastruktur berbasis masyarakat IBM Yang isinya padat karya Oh Gitu Ya Kementerian keuangan juga membuat padat karya juga Jadi Padat karya banyak kan waktu itu Iya Setelah itu Kemudian kritiknya adalah Itu kan pekerjaan insidental Hmm Agus Hale menjawab dengan bahwa Kalau padat karya ekonomi produktif Iya Nanti kemudian jadi pekerjaan tetap Oh Gak tau nanti setelah ini ada kritik apa lagi Nanti kita Kita bikin kebijakan baru Iya betul Yang penting kita siap menjawab ya pak Iya Iya Gitu Respon masyarakat baik pak Terhadap Kalau Program ini Melihat Anu ya Tidak hanya dari para pendamping ya Tapi kalau melihat dari media masa itu Disitu disebutkan bahwa Apa namanya itu Padat karya tunai desa itu Enaknya itu perempuan ikut serta Oh Meskipun sekarang Anunya makin sedikit Tapi dulu itu Lebih dari 30% Pekerja itu perempuan Wow Tapi 2 tahun terakhir ini Terlalu sedikit ya Cuma 10% apa belasan persen itu Yang perempuan Yang perempuan ya Tapi kalau dulu gak Artinya Pada karya itu Apa Tunai desa itu Perempuan bisa ikut serta disana Iya Iya betul Dan jumlahnya kan tetap banyak nih Iya Iya Kalaupun sekarang 700 ribu kan tetap banyak itu Iya betul Apalagi di masa covid 5 juta Positif Tapi perempuannya semua perempuan kan pak ya Enggak harus yang Eh gimana tuh Perempuan kepala keluarga kan ada kan ya pak Ya itu Oh Jadi Gak usah Gak usah Gak usah Gak usah Ya memang Memang dipisah Iya Ini dipisah itu Karena begini Dulu kementerian desa itu Pernah di Pernah dikritik Pak menteri itu Dianggap apa namanya Menyepelekan perempuan kepala keluarga Ya Kemudian setelah itu Maka data kita kemudian dipilah Antara perempuan yang Kepala keluarga Dengan yang bukan Ya Ternyata PK itu Perempuan kepala keluarga itu Jumlahnya Sangat tinggi Kalau pada masa covid sampai 41% Kalau sekarang sih udah turun ya Tapi Sebetulnya harusnya gak turun sih Cuman itu kan terserah desa ya Tapi Eh Disadari Disadarkan ke desa Perempuan kepala keluarga itu Tetap selalu ada yang ikut Pada karya tunai desa Ya Perempuan kepala keluarga Kalau turun jumlahnya berarti Udah nikah lagi Iya Bener ya Pak ya Iya Ini Eh harusnya yang ditanyainya Eh tolong dikat Berarti udah oh gitu Iya Cuma bilang dikat Kita udah bilang gitu Gak pernah dikat Iya Pak Ini boleh sama bewong Terus Pak Tentangannya Pak Dalam terus masih Eee Menggerakkan padat karya desa ini Ya sebetulnya Tentangannya apa itu Pak Kalau secara konseptual tadi kan dijawab ya Sama Pak Menteri gitu ya Iya Tapi di lapangan itu Masih ada anggapan misalnya Sulit itu kalau harus Apa namanya Pekerjaan Infrastruktur Iya Banyak Banyak upahnya Yang tadi 50% Iya Masih belum Ya tantangannya itu Menyadarkan bahwa ada padat karya ekonomi produktif Kalau ekonomi produktif kan Upah 50% juga gak masalah Pasti tercapai lah itu Jadi sebetulnya Jadi sebetulnya Kedepan itu memang harusnya Itu sih Apa namanya Ekonomi produktif itu Kita menyadarkan ke Pemerintah daerah dan pemerintah desa Ya Ini juga ada kasus Apa namanya Pemerintah desa yang Disalahkan oleh Disalahkan oleh Oleh Aparat Benda ya Ya meskipun kasus ya Karena Mengira dari peraturan Menteri desa Mengenai prioritas Dana desa itu Seluruhnya Harus padat karya tunai desa Oh Padahal tadi kan Saratnya Upah pekerja 50% atau lebih kan Iya Sehingga ketika upah pekerja Kurang dari 50% Itu kadesnya diperkarakan Jadi Banyak hal-hal itu Yang membuat Apa namanya Padat karyanya itu Kok kegiatan Yang dipadat karyakan itu Kemudian Menjadi dikurangi Daripada Tahun depan Kena perkara Kemudian dikurangi Jadi Ya masalah-masalah itu Yang di lapangan saat ini Jadi kadesnya juga Mungkin ada Apa ya Kalo dibilang ketakutan Mungkin bisa juga ya Pak ya Gak tau Bisa Pak gak itu Iya 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 Kekhawatiran Iya Bahasanya kekhawatiran Iya Gitu ya Bener sih Pak Tantangan sih Tantangannya begitu Tapi itu Ya Kita punya 35 ribu Sekian pendamping Pendamping desa Betul Seharusnya mereka juga Bisa Menyampaikan Iya Mesosialisasikan ke masyarakat Bahwa sebenernya Padat karya desa itu Atau padat karya ekonomi produktif itu Seperti apa sih Ya betul Ya kan ada aturan Aturannya juga tetep ada Iya Ya Gak semuanya Misalnya melulu Kok kurang dari 50% Langsung protes Memang ada perhitungannya juga ya Pak Betul Ya mungkin dari sini nanti Nyampe nih Buat temen-temen Pendamping desa yang nonton Mungkin bisa dibantu lagi Ya Terkait padat karya ekonomi produktif ini Dimasifin lagi Sosialisasinya ke masyarakat-masyarakat gitu Dan masyarakat desa yang nonton Ya mungkin belum tahu kayak saya Jadi dari sini tahu kan Kayak saya itu Belum tahunya Pak masyarakat desanya Belum tahunya Pak Ya iya 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 Atau celah untuk dari sektor Private seks waksasta Atau dari mana untuk Bergabung Support Program ini Program ini ya Colaborasi Ya harusnya bisa ya Cuma belum pernah dengar sih Ini pun kan Apa namanya meskipun Kalau Kalau dana desa kan Apa namanya Gak bisa langsung Kemendes kan ya Kita cuma menunjukkan prioritas Tapi tetep Hasil dari musawarah desa gitu Jadi Terserah mereka Tapi Swasta kalau mau ikut Ya pasti bisa lah Gak mungkin gak bisa itu Nah memang Kalau dulu Di tahun 2015 Kalau swasta mau ikut itu Harus masuk APBDES dulu Oh Pegiatannya dan sebagainya gitu kan Tapi kalau sekarang Sepertinya sih gak Sericit dulu sih Layarnya di lapangan gitu Karena kan BUMDES Kalau lewat BUMDES sendiri kan BUMDES udah Kemarin kita bahas itu Pak Udah bisa bekerja sama langsung Ya Udah punya NPWP Udah punya MIB Segala macem gitu Ya Betul sih Saya belum pernah Belum pernah Itu nanti juga saya Cari info ya Eh Pak Gini Pak Gini Pak Berapa ya 20 atau 40 ya Saya agak lupa itu Perempuan di desa Untuk menjadi Pekerja di BUMDES itu Pastilah dia menjualnya Gak langsung pasti Kerjasama dengan swasta Iya Tapi ya Tapi nanti kita lihat lagi Gak apa-apa sih Bagus itu Eh Mungkin orang meneliti kan Iya 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 Kan gampang tinggal Perintah Pusbangcat Untuk meneliti Aduh kena libar yang di sana Iya Tapi kalo misalnya Bapak kasih single Gak apa-apa Yang ada dulu aja Pak Iya 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 Betul Terus Ini Pak Harapan Bapak Terkait Kan Padat karya desa ini kan Iya Pasti banyak stakeholder yang Terkait dengan padat karya desa ini Iya Itu harapan Bapak apa itu Pak Kepada stakeholder-stakeholder ini nih Pengennya gimana Iya betul sih Ya harusnya langsung dijalankan aja Ini jadi gini Yang tadi disampaikan oleh Nina itu Sakernas itu Itu paling rendah Itu kan kabupaten Maksudnya gak bisa melihat Apakah pengangguran di desa berkurang apa enggak Itu survei itu gak bisa Oh sampai di kabupaten aja Hanya kabupaten ya Kalo bulan Februari itu Sample nya sekitar 70 ribu rumah tangga Kalo Agustus 300 ribu rumah tangga Berarti satu Satu Kabupaten kan rata-rata cuma 70 Rumah tangga itu ya Meskipun mungkin aja nanti ada ya kabupaten Sumlahnya sampai seribu Yang lain sedikit sekali gitu bisa aja Sesuai jumlah penduduk Nah Dia kan hanya sampai kabupaten Jadi kalo Pemda Dinas PMD terutama ya Bisa menggerakkan padat karya di seluruh desanya itu Yang untung kabupatennya pasti kelihatan Kelihatan bahwa tingkat pengangguran terbuka turun Tapi kalo cuma satu dua desa ya gak kelihatan Iya Tapi yakin itu Kalo bisa digerakkan turun Pasti sih Pak Dan selevel nasional juga akan turun sih Saat ini kan tingkat pengangguran terbuka desa sekitar 3, sekian persen Yang di kota itu 6, sekian persen Di kota lebih tinggi Nah kalo pada karya bisa dipusatkan Februari dan Agustus Masal gitu Para Pemda bisa menggerakkan itu Bisa turun itu Enak buat Pemdanya Provinsi enak Nasional juga enak Gitu sih Apalagi kalo tadi ekonomi produktif Itu jadi pekerjaan tetap kan Sekaligus meningkatkan kesempatan kerja Iya Memang itu sih Tingkat pengangguran terbuka itu Maksudnya Kalo itu mendekati nol Berarti ekonomi kita itu Berkualitas Bisa menyerap penaga kerja Betul betul Pak Gitu sih Nampaknya ini Besar Iya Kalo tadi di awal ditanya Peran Kemendes Iya Itu Iya betul Betul lah sebabnya Bagus sih Podcastnya Bertopik ini Oh iya Betul Pak Alhamdulillah Jadi kalo masih ada yang bertanya-tanya gitu ya Pak Peran Kemendes apa Tanya host Tanya host Tanya host Tanya host Tanya host Tanya host Sebenernya kan Februari ini Langsung dipake padat karya Nanti yang lain-lain Yang gak dihitung Biarkan aja mulai bulan April Gak apa-apa Sampai bulan Juli gitu Nanti Agustus Sisa padat karya dipusatkan di Agustus Gitu sih Ya gak sulit sih Cuman ya Semuanya ada strateginya Betul Iya betul Semuanya ada solusinya Ada strateginya ya Pak Iya Setuju Setuju Aduh Saya kalo saya pribadi Ngedenger Pengangguran menurun tuh happy sih Pak Karena lebih apa ya Kayak Keliatan Indonesia tuh bener-bener Merangkak maju keatas tuh bener Iya Salah satunya ternyata Ini bisa menjadi salah satu solusinya ya Pak Gak harus nambah PPN-PN sih Bisa padat karya Buna desa Masih harus udah mulai kebong deh Semuanya tetep padat karya Kami perang buktif nih Tapi kayak kita gini gak bisa kan Pak ikut PKTD ya Memang Tujuhannya kan Iya betul PKTD diutamakan Dari keluarga miskin Dari keluarga yang ada penganggurnya Sama keluarga yang ada sakit Istilah Pak Menteri kronis dan menaun ya Sama keluarga-keluarga marginal Marginal itu ya misalnya Hanya karena dia sukunya berbeda Dianggap orang perdalaman Gitu-gitu Justru itu di Apa diutamakan menjadi pekerja di Padakaya Tunai Desa Saya penasaran satu Pak Kalau di desa adat Nyampe gak nih Pak Padat Farid? Jadi Nah desa adat itu Kalau versi Bali ya Itu kan kalau secara formal itu kita sebut lembaga adat Tidak sampai desa adat ya tapi lembaga adat Kan mereka udah biasa juga Tapi kan memang gak ada program pemerintah untuk mereka Gak mewajibkan mereka Di Indonesia itu Kode wilayah desa adat itu baru 14 desa Se-Indonesia? Se-Indonesia Dan semuanya ada di Jayapura Dan karena dia masuk di dalam kode wilayah desa itu Ya mereka juga menjalankan PKTD juga pada Kaya Tunai Desa Oh Realnya mereka menjalankan Oh Ternyata sampai juga ya Masya Allah Sampai kesana ya Pak ya? Iya Dan gak usah nyari datanya Sudah ada itu Iya beneran datanya udah ada nih Udah dibasain loh Pak Iya gitu Oke Next Masih ada pertanyaan lagi gak hari nih? Itu bisa Itu bisa Habis? Nah Waktunya Queen Queen Sekarang kuisnya beda Pak Iya kali ini beda Pak Ber-BFD Tahun baru Kuis baru Jangan, jangan, jangan Bapak jangan nanya Sampai nanti jangan Lebih kesayang gak bisa jawab nanti kalau Bapak ingin nanya Nanti pertanyaan Bapak Kamu telat Berapa kali bulan ini? Enam Enam Oke Oke Kuisnya Bapak Tebak Judul lagu Iya Pak Wah Gampang dong Pak Ayo Kak Kandina Ada dua yang saya Apa tuh Pak? Paling gak bisa Tapi kita coba Bisa dong Pak Bisa Soal nyanyian sama soal olahraga Bapak Bapak pasti bisa Ayo Kak Kandina Nanti saya akan bacakan lirik lagunya Tapi gak saya nyanyikan Bapak tebak judul lagunya apa Penyanyinya siapa? Padus kenapa gak saya nyanyikan Siapa? Bila 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 Mentari Bersinar Bersinar Lagi Hatiku Pun Cari ya Kembali Ku Tata Mega Tiada Yang Hitam Ketapa Indah Hari Ini Ini Kalau Bapak tahu Bisa langsung nyanyikan Iya Tapi gak tahu judulnya Bapak menyanyikan aja Pak Kira-kira apa Pak? Aduh Gak tahu lagunya apa itu Karena buahnya Bu Ayu itu Pasti Bu Ayu tiap hari Karena Setelah Kira-kira Aku tak tahu Mega Barang buahnya Bu Ayu Iya Apa ya? Apa ya? Apa judulnya ya? Pake nade ya? Lo tahu saya tahu Ia tahu Sudulnya Kelapa apa? Nyanyikan aja Pak Nyanyikan aja Nyanyikan dikit Nyanyikan dikit Aku langsung tau begini Pak Gak tau aku judulnya Tapi penyanyinya tau Gak tau aku penyanyinya Perempuan tak jelas Bukan Laki-laki Oh krise bukan ya Cluenya dia punya basis fans terbesar Di Indonesia Dua huruf Basis fansnya Dua huruf Nama basis fansnya itu Dua huruf Oh I Iwan versinya denger pak Judulnya Ku tetap Ya itu Ayo penyanyi dikit pak Ada dipus Datin gitu pak Ya ya Oke Judulnya itu Ku menanti seorang Oh iya Ku menanti seorang kekasih Karena saya sudah gak gitu lagi sih Jadi gak Sekarang bapak yang dinanti nanti terus Sama kesan kekasih di rumah ya pak ya Satu aja Oke Satu lagi ya Satu lagi Satu lagi Tebak Tebak Masih sama pak Tebak lagu juga Oke oke Sebenarnya saya dikeliatan kelemahan saya itu Ini pak Semua Terserah Padamu Aku Begini adanya Ku hormati Keputusanmu Apapun Yang akan Kau katakan Apa itu pak Apa pak Gak kebayang Lada ini Bukan Ini yang nyanyi Duet Duet ya Duet laki-laki Dan perempuan Tulangin lagi pak Pake intonasi yang tadi pak Itu pak Iya apa ya itu ya Yang nyanyi Siapa pak Bapak pasti tau Gak tau saya Masa pak Yang satunya perempuan Satunya perempuan ya Iya Oh ini Brury sama itu ya Dewiul ya Oh saya pikir Semua pun mau jawabnya Brury sama Marantika Semua terserah padamu Aku begini adanya Kuhormati keputusanmu Apapun Yang akan Kau katakan Ya apa sih Buat apa Brury Marantika Jangan ada dusta Di atas kita pak Oh ya jangan ada dusta Gitu Udah 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 Kenapa sih Bapak masih memain Sampai gak pisah Matur aja deh Matur aja nih Michelle deh Eh suka hostnya pak Sempatan dia tertekan dari tadi Aku pas deneng pak yang tadi Iya Kayaknya gitu ya Gak apa Oke Tepuk tangan dulu dong Untuk kita semua Keru-keru Keru ya Pembahasan hari ini Isinya daging semua nih Gimana cara Oleh sterol Gimana cara Salah satu cara Memberantas Pengangguran Kemiskinan Kemiskinan Di Indonesia Terima kasih Pak Kepala Badan Yang selalu siap sedia Memberikan informasi Memberikan ilmu Betul Sharing Menjadi nalsum Kalau bingung Kalau bingung Iya You can call me Oke Makasih banyak ya pak ya Dan Youtube ini Akan tayang di Youtube Kok ada beliau yang ngomong gitu Tayangan ini Akan tayang di Youtube BPI Kemedesa PDTT Setiap Hari Jumat Jam 5 sore Oke Jangan lupa Like Comment Subscribe Dan Share Dan aktifin Lonceng Merahnya Supaya tau Update terbaru kita Materi-materi terbaru kita Oke Saya Baren Ronevika Saya Nina Saya Yvonne Vick Acusta Kami pamit Sampai jumpa di episode selanjutnya Bye bye WDKT Makin dekat Dengan desa Bapak Bapak tadi gini gak Bapak gini gak Abang gini pak Ya enggak Oh gini Bapak 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 gini selamat menikmati